Jilid 29. Dari mana asal mula alasanmu ini? Untuk membenci aku kan kau punya alasan, tanyakan kepada ibumu, apa sangkut praut hal ini dengan beliau amat besar hubungannya, sebelum dia melihat kau, hatinya selalu dirundung kesedihan dan yang dibayangkan selalu adalah putranya yang hilang, mungkin dia anggap aku tidak tahu, sebetulnya sejak lama HWI kak sudah memberitahu kepadaku, sejak saat itu aku sudah mulai benci kau, akhirnya ditambah persoalan til ceng-ceng, maka aku tidak bisa berdiri sejajar dengan kau, koan san buat menjublek mendengar urayan yang dianggap gila ini. Lah Yeuhu meneruskan dengan suara gegetun dan benci. Selamanya kalian di pihak yang unggul, ayahku terima diperhina dan hidup merana, rela rujuk kembali demi kebahagiaan rumah tangga, namun ia tidak bisa menarik kesenangan hati ibu, setelah generasi mendatang keadaan lebih parah lagi, di dalam sanubari ibu kedudukannya jauh lebih berat dan disayang, di dalam lubuk hati ceng-ceng, aku malah tidak bisa menempati posisi yang kuharapkan, apakah aku tidak pantas membenci kau kau salah, ujar koan san buat menghela nafas. Sedikitpun aku tidak salah, apa yang ku uraikan adalah kenyataan, suruh aku meningalkan Tianmokau adalah kumpulan sesat. Aku pun tahu Chialing Im adalah seorang durjana, tapi tanpa banyak pikir aku rela masuk menjadi salah satu dari kelompok mereka, malah tidak kepalang tanggungku bongkar kuburan ayah almarhum, Ku berikan sebarang pedang ceng-sok yang kepadanya kau tahu apa sebabnya aku tidak tahu, sahut koan san buat menggeleng. Aku hanya tahu bahwa kau sudah gila lah Yeuhu menyeringai seram, ujarnya. Boleh dikatakan demikian, aku gila karena penyebabnya, setiap orang yang menjadi musuhku adalah sahabat karibku, apapun yang bakal menjadi milikmu aku akan menempuh jalan yang berlawanan dari kau koan san buat berpikir sejenak, mendadak ia berkata dengan sikap serius. Lah Yeuhu, tidak kata-kata yang perlu ku katakan pula kepada kau, sebetulnya aku sudah berjanji kepada ibu untuk mengampuni jiwamu, sekarang aku terpaksa mohon pengampunannya, kau tidak perlu minta pengampunannya hakikatnya dia hanya punyakah seorang putra dia, kau dan bingguat yang sudah mampus itu, kalian bertiga baru satu keluarga, lalu kau ini apa dam perat koan san buat naik pitam. Lah Yeuhu menarik muka dan berkata, aku hanyalah bibit pembalasan dendam yang ditinggalkan ayahku, biar ku beritahu kepada kau, setelah ku bunuh kau, lawan yang kedua yang ku incar adalah ibu keparat dan burhaka. Apakah beliau bukan ibumu bukan teriak lah Yeuhu beringas? Lah Yeuhu tidak punya ibu, liku ih Yeuhu pun tidak punya istri, walau ayahku menyuruh aku memaafkan dia, sebaliknya tidak pernah kupikirkan hal ini, amarah koan san buat tidak tertahan lagi, mengayun pedang kontan ia menusuk ke dada orang, lekas lah Yeuhu. Melintangkan pedang, tenaga yang dikerahkan cukup kuat. Trak kedua senjata beradu amat keras dan berbunyi nyaring, seketika koan san buat terhentak mundur dua tapak, dan lagi pehang kiamnya bukan lawan kesaktian Cisen kiam, tajam pedangnya tergumpil pecah sebesar kacang. Lekas kengpan mengansurkan ui tiap kiam kepadanya, serta berteriak. Koan to aku gunakanlah pedang yang ini yang mana bolehlah, di dalam gau ih kiam, Cisen merupakan yang terunggul, koan san buat sudah kertak gigi, sambil menenteng pekong kiam ia sedang menghimpun tenaga murni siap melancarkan pelhang kiam itu, salah satu jurus terganas yang mematikan dari humo kiam hoat. Mendadak dari samping sana menerobos keluar dua sosok bayangan, mereka ternyata li sa'ang dan guat hoa hujin adanya. Kengpan berdiri melongot, cepat guat hoa hujin sudah melejit tiba terus rebut tui tiap kiam dari tangannya. Koan san buat terkejut dan heran, cepat ia memapak maju, serunya. Bu, kenapa kau pun kemari guat hoa hujin tidak menghiraukan seruannya, matanya berkilat melata lo yeuhu. Adalah li sa'ang memberi jawaban sambil datang menhampiri. Hujin amat khawatir akan keselamatanmu. Jingto disuruh memimpin orang-orang lain menuju, ketai pasan menunggu di sana, lalu dia mengajak aku untuk membatu kau bagaimana keadaan di sini. Koan san buat tidak sempat menjawab pertanyaannya, dengan gelisah ia berseru kepada guat hoa hujin. Bu, biar aku saja, tidak usah sahut guat hoa hujin tegas dan prihatin. Dengan tanganku sendiri akan kubunuh anak durhaka ini. Waktu koan san buat memburu menghadang di antara mereka, guat hoa hujin lantas menghardik bengis. Anak buat, kau pun tidak mendengar ucapanku lagi tampak oleh koan san buat. Muka orang pucat dingin lagi, hatinya menjadi luluh, terpaksa ia mundur ke samping, adalah lo yeuhu sa' mundur beberapa langkah didesak oleh guat hoa hujin yang maju menghampirinya. Bukankah kau hendak bunuh aku dan perat guat hoa hujin beringas? Kenapa tidak berani turun tangan lo yeuhu tidak mundur lagi, matanya pun memancarkan rasa penasaran dan berteriak kalap. Tak usah tergesa-gesa kau ingin mampus, tunggulah setelah aku membinasakan bocah syikoan itu, akan datang giliranmu nanti, sekarang jangan kau desak aku turun tangan guat hoa hujin tertawa pedih dan seram. Aku paksa kau? Kalau aku tahu kau seorang yang berhati lebih kejam dari binatang, masakah aku bisa membiarkan kau tumbuh dewasa sebesar ini? Sungguh aku menyesal kenapa di waktu melahirkan aku tidak mencekik mati kau saja pancaran kilat la yeuhu yang sudah kesetanan itu semakin menyala, pekitnya. Menyesal pun sekarang kau sudah terlambat, lenyap suaranya pedang di tangannya kontan menyambar ke depan, ujung chi seng kiam seketika memancarkan cahaya ungu yang menyala di mana sinar pedang berlebat, hanya terdengar kesiurangin beras yang melengking, rambut panjang yang tersanggul di atas kepala guat hoa hujin seketika rontok dan terpapas berhamburan separuh di antaranya. Sembari melintangkan pedang dengan kedua tangannya, berkata la yeuhu tertawa. Sudah kulihat sendiri belum inilah bau hun sam sok peninggalan ayahku, hanya permainan pedang jurus-jurus itu barulah bisa mengembangkan wibawa dan keampuhan chi seng kiam. Jurus pemainan merontokan. Rambut sebagai ganti memenggal kepala, anggap saja sebagai balas budi akan kebaikanmu melahirkan aku, belum lenyap suaranya, sinarumu memancarkan dan berkelebat pula, ia memapas putung lengan baju guat hoa hujin pula, katanya tertawa dingin. Jurus kedua, aku memotong pakaian sebadai ganti badan sebagai penebus budimu membimbing dan mengasuh aku, maka jurus ketiga ini akan menagih pembalasan ayahku. Yang hidup merana bersanding dosa, sekonyong-konyong seperti kesurupan guat hoa hujin menerjang dengan kalap di mana ui tiap tiam menyambar, tampak bayangan kupu-kupu menari-nari mengitari lo ye uhu, dalam sekejap bayangannya sudah lenyap terbungkus libatan sinar pedang. Setiap hadirin sama tertarik perhatiannya akan kejadian yang tegang dan serius ini, sehingga tiada seorang pun yang memperhatikan cialing im secara diam-diam menggermet pergi dan menghilang seperti bayangan setan. Di tengah bayangan kupu-kupu yang sedang menari-nari itu terdengarlah suara berdenting berulang-ulang. Tentulah lo ye uhu sedang berjuang mati-matian demi keselamatan jiwa di dalam kepupungan hoa pedang yang dras dan tajam itu. Bagi penonton di luar arena hanya melihat di tengah cahaya kuning itu menggulung-gulung ceplok-ceplok kabut tunggu yang semakin menebal, laksana di dalam rumpun kembang yang mekar di musim semi sedang dirubung oleh kupu-kupu yang mesari-nari tak terhitung banyakannya. Kedua pihak terus berkutat dan bertahan cukup lama, rangsakan berantai guat hoa hujin selama itu tidak mampu menjebol musuh tabir penjagaan si sakiam yang kokoh rapat. Sebalikannya selama ini lo ye uhu pun belum lagi melancarkan jurusnya yang ketiga. Akhirnya ku ansan guat tidak sabar lagi, sambil bersuit nyaring pedang di tangannya dengan tipu pelhang kiam jid, membawa cahaya memanjang seperti sabuk kemalah menerjang masuk dalam arna. Begitu hawa ungu kena diterjang oleh cahaya putih menyala seketika melembang besar dan meluas, seolah-olah angin lesus yang deras dan mendampar dengan kekuatan yang tiada taranya melandai datang, yang pertama-tama kena diditerjang adalah bayangan kuning yang membelit di sekelilingnya, lalu menggulung seperti damparan ombak samudera ke arah cahaya putih menyala. Terang terdengar bentura nyaring menusuk ke telinga, tau-tau pek, Alhang kiam di tangan ku ansan guat sudah tinggal separuh, badannya pun tergentak mencelat setengah tumba. Rambut guat hoa hujin awut-awutan, ia berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak ujung pedang ui tiap kiam menjulur ke atas bumi, kedua tangannya lemas semampai dari tinggangnya mengalir darah drastepi itu sumber air. Sementara lo ye uhu masih menentang chi seng kiam, mukanya yang beringas tadi sudah hilang sekarang, sekarang terlihat seperti mimik aneh yang sulit dirabah bagaimana perasaan hatinya, seperti hampa menyesal dan rawan pula. Kengpan menjerit ketakutan sambil menutupi mulutnya dengan muka pucat pias, akhirnya tak tertahan rasa amarahnya, teriakannya. Siao Giok, gigit mampus manusia durhaka yang lebih kejam dari binatang itu Siao Giok seular sakti secepat kilat segera menerjang keluar, lekas la ye uhu menebaskan pedangnya, namun gerak-gerik Siao Giok teramat cepat lincah dan gesip, cukup badannya melengkung dan melinting, tau-tau giginya sudah mematuk pergelangan tangannya. Lekas koansan buat melangkah lebar memburu ke depan, pedang kutungan di tangannya kontan terayun. Keras tangan sebatas sikunya ia tebas kutung, lalu ia menjemput si seng kiam dan diserahkan kepada la ye uhu, katanya. Kau pergilah lalu dipaksa untuk bertindak begini, racun berbisa Siao Giok tiada obat pemunahnya, tunggulah setelah luka-luka musmiuh, biar kita mencari perhitungan lagi, koanto ako, ujar kengpan terbelak, kenapa kau menolong dia? Kenapa melepasnya pergi pula ke ansan buat tidak hiraukan pertanyaan, ia memburu ke depan buat hoa hujin dan berlutut di depan kakinya, suaranya tersendat ibu, anak, darah mengucur semakin deras dari pinggang buat hoa hujin, tapi agaknya ia sudah lupa merasakan sakit, sebelah tangannya terluruh mengelus kepalanya. Nak, bukan salahmu kalian adalah putra-putraku yang baik, aku amat girang, betapapun ye uhu masih punya perasaan, ku harap kau bisa memberi maaf kepadanya, koan san buat mengadahkan mukanya yang berlinang air mata, sahutnya terisak. Bu, aku patuh akan pesanmu, memancar terang sinar matu buat hoa hujin, mukanya menampilkan senyum lebar yang terhibur, katanya. Wata asli ye uhu masih bajik dan welas asih, ayahnya lah yang dipersalahkan, tidak pantas dia menanam bibit dendam kesumat ke dalam relung hatinya, dialah yang membuatnya menjadi seperti sekarang, tapi dia, bicara sampai di sini agaknya dia sudah tidak kuat bertahan lagi, namun ia menguatkan hati dan meneruskan kata-katanya. Betapapun dia adalah anak yang baik hati, kau, bukan saja harus memaafkan dia, harus pula memimpinnya ke jalan lurus, jangan kau biarkan dia bergaul dengan orang-orang jahat, akhirnya badan rubuh juga, tapi koan san buat berada di hadapannya, lekas yang memeluknya, kuat hoa hujin menekan tangannya katakan pula, nak, cabutlah kutungan pedang dalam pinggangku, jangan bu, lekas koan san buat mencegah, luka-lukamu masih ada harapan disembuhkan, dengan lemah buat hoa hujin menggeleng kepala, ujarnya, tidak mungkin nak, tusukan pedang ini amat kebetulan memutuskan lurat nadiku lekas cabut keluar, aku masih punya dua pesan yang amat penting, tapi koan san buat masih belum berani menyentuh potongan pedang itu, terpaksa buat hoa hujin mengerahkan sisa tenaganya mencabut potongan pedang yang menghujam ke dalam pinggangnya dengan kekerasan, darah segar memancar beras, lekas dengan sebelah tangannya ia menekan luka-lukanya, tangan yang lain mengangsurkan kutungan pedang kepada koan san buat ujarnya anakku, ambil dan simpanlah, kalau la yeuhu meluruk datang mencari kau pula, atau bila kau teringat hendak mencari dia, boleh kalian melihat pedang kutung ini, bayangkan kematianku, mulutnya menyemburkan darah juga, di waktu koan san buat gerung-gerung memeluk DM sesambatan memanggil namanya, lambat launia sudah kehilangan kesadaran kutungan pedang itu pun tidak kuat dipegangnya lagi, orang lain yang menonton di pinggiran termasuk Lisa Hongkengpan dan Lingkoh sama heran dan tidak habis mengerti, buat hoa hujin sudah meninggal mati di ujung kutungan pedang itu, kutungan pedang adalah petang kiam yang dibekal oleh koan san buat, apakah koan san buat yang membunuh ibu kandungnya sendiri? sudah tentu tidak mungkin terjadi, lalu care bagaimana kutungan pedang itu bisa berada di dalam pinggang buat hoa hujin? mereka tiada yang bisa menjawab, meski sejak tadi mula dengan penuh perhatian dan cermat mereka mengikuti pertempuran senit tadi akan tetapi sulit diikuti oleh pandangan mata, sehingga apa yang terjadi mereka sama tidak tahu, tangisan koan san buat yang gerung-gerung dan melolong seperti pekikan serigala kesakitan yang terkena panah, air mata berderai membasahi selebar mukanya, orang-orang lain yang hadir menjadi ikut sedih dan mencucurkan air mata pula, berselang agak lama, lingkoh baru maju menarik-narik tangannya katanya, koan kongcu, kau jangan menangis lagi, orang meninggal tidak akan bisa hidup lagi, kau bersedih tiada gunanya, yang penting sekarang harus mengurus pemakaman hujin, Lisa Hong yang mendekat katanya, koan kongcu serahkanlah jenazah ibumu kepada ku menghadapi kematiannya ini, aku jauh lebih sedih daripada kau, tidak lebih hanya kehilangan seorang ibu, meski sedang dirundung yang tak terhingga, mau tidak mau koan san buat tercengang mendengar katanya ini, Lisa Hong tertawa pilu, ujarnya rawan, mungkin kau tidak akan bisa memahami ucapanku bicara soal cinta, sudah tentu aku tidak lebih berat dari hubungan kalian ibu dan anak, tapi semula kau tahu bahwa kau punya seorang ibu, setelah kau dapatkan kini kau ditinggalkan pula jadi tidak akan membawa banyak pengaruh terhadap kelanjutan hidupmu, sebalikannya aku kehilangan saudara hidup yang terakhir, koan san buat bingung mendengar kata-kata orang. Lisa Hong mengusap air matel lalu berkata pula kau tahu sejak meninggalkan sin ti hong, seperti perau terombang ambing di tengah samudera, aku tidak punya tempat berteduh lagi, akhirnya secara kebetulan berjumpa dengan ibumu, dia begitu baik laksana adik kandung sendiri terhadapku, dia ingin selanjutnya kami bisa hidup berdampingan mengecap hari tua yang penuh penderitaan ini. Siapa tahu nasib telah mempermainkan kita setitik harapan kini pun tidak bisa kunikmati lagi, koan san buat amat haru, tak tertahan ia menekuk lutut dan berkata pelan. Lisa Hong menerima guat hoa hujin dari tangan koan san buat, lalu ia menariknya bangun, setelah menatap sebentar ia berkata pelan aku amat senang punya famili seperti kau, tapi aku tidak mau mengakui keponakan macam kau ini, sebab aku akan mengajukan berbagai pertanyaan yang mempersingkat jawabanmu, persoalan apa dengan ibumu aku sudah angkat saudara kali ini dia ajak aku kemari seolah-olah sudah mendapat firasat bahwa umurnya tidak akan panjang, maka sebelumnya sudah memberi pesan kepadaku. Seluruh milik dan persoalannya ia serahkan padaku termasuk Hong Hem Kiong di Tai Pasan dan kalian pelayannya, cepat koan san buat berkata, Hal itu tidak menjadi soal, biar aku memberitahu mereka supaya mereka ikutkah saja tidak perlu, mereka sudah tahu karena bibimu sudah berpesan langsung di hadapan mereka, tapi yang harus ku beritahu kepada kau bukan parualan ini persoalan apa saja pertama-tama kematiannya? Aku harus tahu, Kaya, bagaimana? Kenapa kau harus menanyakan hal ini? Ini sangat penting aku harus berpegang pada hal ini baru berkeputusan untuk mengurus pesan-pesannya, karena dia ada memberi dua pesan yang berlainan. Pesan yang kau tidak perlu tahu, koan san buat berpikir sebentar, lalu katanya boleh dikata beliau mati di tanganku, tapi boleh dikatakan mati di tangan Yeuhu, tegak alis Li Sehong. Sebenarnya siapa yang membunuh dia sudah tentu aku, sahut koan san buat terisak. Berubah airmu kali sehang, berkata pula koan san buat jurus ketiga dilancarkan Yeuhu memang bukan olah-olah hebatnya, mungkin tiada tandingan di seluruh jagad. Waktu mengharap ibu ia masih ragu-ragu dan segan menggunakan jurus itu, tapi setelah ku kejar ke dalam gelangang, baru ia melancarkan jurus yang lihai itu, sasarannya adalah aku, ibu melihat aku akan kehebatan dan marah bahaya yang mengancam jiwaku, lekas ia menghadang ke depan, akhirnya dia sendiri yang menjadi korban, Li Sehong bingung tanyanya. Jadi pedangnya yang membunuhnya, benar, melihat ibu memapak keputaran pedangnya, Yeuhu didesak menarik kembali di tengah jalan, di saat ia menarik pedangnya itulah ia mengutungi pedangku, jadi kutungan pedang itulah yang menusuk pinggang ibu mu koan san buat menunduk diam. Li Sehong menghela nafas perlahan-lahan, gumamnya. Serba salah kalau begitu, sebetulnya pesan apa yang ibu katakan kepada kau bahwa akhirnya ia pasti mati di tangan putranya sendiri. Hal ini sebelumnya dia sudah duga, cuma tidak duga adalah kau, dia selalu menyangka adalah Lan Yeuhu. Tak tahan lingkoh menyeletuk bicara kalau teliti secara keseluruhan, kita harus menyalahkan Lan Yeuhu, kalau dia tidak turun tangan kepada hujin, mana bisa terjadi peristiwa ini? Koan Kong Chu hanya, keduanya tidak bisa disalahkan Li Sehong menukas. Hanya nasiblah yang harus disalahkan. Urusan selanjutnya yang belum terlaksana dia minta aku mengerjakan, ia merasa berdosa terhadap Lan Yeuhu. Kalau dia mati di tangan Lan Yeuhu dalam sakit hati ini boleh dikata terlampias dan tidak perlu banyak mulut. Sekarang tertaksa aku harus melaksanakan pesannya yang terakhir. Pesan terakhir apa? Mungkin aku bisa, kau tidak mengerjakan. Bisa. Apalagi, kau tidak akan mampu. Koan San Buat Tertegun, kata Li Keah Hang lebih lanjut. Dia minta dikubur bersama ayahmu. Sudah tentu, ayahku dikubur di Cong Yasan. Paman Bung Kuk tahu, ibumu pernah menyinggung orang itu, tapi dia minta dikubur setelah menunaikan sebuah urusan. Kau tahu urusan apa yang dia minta? Aku tidak tahu. Pertama, dia ingin menemui burumu. Kedua, hendak menuntut balas bagi Lau Ihyeu mencari orang yang melukainya dulu. Itulah, Koan San Buat menjadi gugup. Itulah si Niu. Sekarang beliau berada bersama gurumu. Kedua urusan ini bisa dikerjakan bersama, tapi dapatkah kau mewakili aku mengerjakan kedua urusan ini? Aku tidak bisa. Aku dan Oen Lolo. Aku tahu kau tidak mungkin bisa. Ibumu pun tidak mau suruh akan menyelesaikan urusan ini. Memangnya kau sendiri bisa tiada soal bisa atau tidak bisa bagi aku sebab aku tidak punya hubungan hutang budi dengan perguruan. Sebaliknya persahabaran dengan ibumu amat kental dan mendalam. Aku harus bekerja demi menenteramkan arwahnya di alam baka. Tapi Lin Siam Chu dan guruku berada di sana. Jikalau mereka melihat aku, mereka tidak akan berani merintangi aku bekerja. Pendek kata jelaskanlah di mana tempat itu kepada aku. Demi ketentraman arwah ibunya kau harus memberi tahu kepada aku. Kean San Buat tenggelam dalam pikiran yang serba menyulitkan, mengawasi jenazah ibunya, lalu ia pandang pula Sa'ang setian lama ia sulit ambil kesulitan. Melihat orang tidak memberi reaksi yang tegas, Li Sa'ang menjadi jengkel. Katanya ibumu cukup bijaksana dalam menghadapi persoalan antara dendam dan budi, semasa hidupnya dan setelah meninggal, sedikitpun ia tidak suka hutang dan berbuat salah terhadap seseorang. Kenapa kau begitu tele-tele tidak punya pendirian? Berkata Ko'an San Buat dengan pedi. Lalu Yeuhu adalah putra Lalu Ihu. Soal balas dendam boleh diserahkan kepadanya. Kalau Lalu Yeuhu minta kepadakah supaya mengantar menemukan OEN Lalu bagaimana aku akan mengajak ke sana? Karena dia punya alasan yang kuat, justru aku pun punya alasan yang lebih kuat lagi, dengus Li Sa'ang Dongko. Karena ibumu sudah menyerahkan persoalan ini kepada kau, kalau tidak dia harus dikubur bersama Lalu Yeuhu, apakah kau rela melaksanakan hal ini? Sudah tentu tidak sudi, tapi bibi tidak perlu memberi kepastian ini sebalikannya. Ibumu harus berbuat demikian, karena secara resmi dia adalah istri Lalu Yeuhu, dia harus berbuat menurut tugas dan kewajiban seorang janda, mengasuh dan membimbing Lalu Yeuhu sampai dewasa, dia sudah menunaikan kewajibannya itu. Pengertiannya terhadap ibumu terlalu cetek, mengasuh anak adalah kewajiban seorang ibu, menuntut balas bagi kematian suami justru adalah tanggung jawabnya, kalau urusan ini belum sempurna masakah dia ada muka dikubur bersama ayahmu. Di masa hidup sudah berbuat salah, setelah mati arwah tidak bisa tenang. Lihatlah kedua metu, tidak mau terpejam, kau sebagai putranya ini sebenarnya mengandung maksud apa memang kedua metu buat Hoa Hujin hanya setengah terpejam, lekas lingkoh coba mengusap wajahnya pelan-pelan, sudah terpejam lalu membuka lagi. Sambil meneteskan air metu kempan maju mendekat, katanya koan tolako katakan saja, kau harus memberi ketentraman kepada bibi, Lisa Hang tertawa dingin, ujarnya sebetulnya ibumu cukup bijaksana dan sayang kepada kau. Coba kau pikir kalau urusan ini dia serahkan kepada kau, apakah kau bisa menolakannya? Umpama dia mohon kah sebelum ajalnya tadi, koan sangguat berlutut lagi, katanya sambil menangis. Ibu, ku harap kau suka memaafkan, aku benar-benar tidak bisa, bukan persoalan OEN Lolo seorang, masih ada guruku, aku pernah berjanji tidak akan memberitahukan tempat itu. Ku harap arwahmu dapat memaafkan aku, Bu, kau minta aku segera mampus juga bolahlah, Lisa Hang menarik napas, ujarnya. Terpaksa aku membawanya pulang ke Honghem Kiong dan menguburnya bersama Lo Ihyeu. Kiyok Chi, sungguh aku tidak nyana kau melahirkan anak seperti, koan sangguat amat terpukul oleh kata-kata ini, mengangkat pedang kutung. Ia sudah bergerak hendak menghujam ke ulu hati sendiri, untunglah Keng Pan mencegah perbuatannya ini. Koan to aku, apa yang hendak kau lakukan kalau ku katakan aku tidak setia dan ingkar janji, kalau tidak dikatakan aku menjadi anak durhaka yang tidak berbakti kepada orang tua, begini sukar menjadi manusia, lebih baik mati saja, koan kongcu mendadak lingkoh menyelah dingin. Silahkan kau mati saja silahkan bunuh diri. Kalau kau sudah mati Chialing Im tentu tertawa lebar sampai mulutnya sukar terkatup seluruh dunia ini, tiada seorang pun yang akan mampu menundukkan dia, Chialing Im. Di mana dia baru sekarang koan sangguat tersentak sadar. Sudah pergi sejak tadi masakah dia harus tetap di sini menunggu kematiannya oh, tian jerit chauan sangguat sambil memukul kepala. Apakah yang harus ku lakukan kere yang amat gampang? Kau tidak usah mati, tidak perlu menjadi putera yang tidak setia tidak berbakti, angan-angan ibumu pun bisa terkabul kau punya kere apa tanya koan sangguat terlongong. Biar aku yang kawani li siancu, menemui lorong. Kau, teriak koan sangguat berjinkrak. Tidak salah. Hanya aku yang tahu tempat itu meski beritahu belum tentu li siancu bisa menemukan tempat itu ada lebih baik aku saja yang membawanya, dengan nanar. Koan sangguat mengawasi gadis cilik ini, hampir ia tidak percaya akan pendengarannya. Bukankah begitu lebih baik tapi, koan sangguat tersendat bicaranya, terhadap kejadian melukai lo eh ye ulo lo amat menyesal dan selalu menjadi beban pemikirannya, sebagai seorang beribadah yang memperdalam ajaran tian, dia paling mengutamakan sebab dan akibat, beliau menghadapi persoalan ini lekas dibereskan, supaya tanpa membawa ganjelan hati meninggalkan dunia fana ini. Maka sebetulnya kau tidak perlu merahasiakan tempatnya, waktu aku keluar kalian pernah berpesan wanti-wanti kepada aku, suruh aku hati-hati dan menyirapi urusan ini, koan sangguat masih belum percaya, terpiksa lingkoh berkata pula, silahkan kau tanyakan Li Siancu, waktu aku pertama kali aku bertemu dengan ibumu, kami pernah membicarakan soal ini, waktu itu aku sudah berjanji kepadanya, sorot metu koan sangguat beralih ke arah Li Sa'ang dilihatnya orang tersenyum menggut-manggut, serta merta ia menghirut napas panjang, katanya masguh Li Siancu, kau sudah tahu, kenapa pula harus bertanya kepada aku Li Sa'ang tersenyum, katanya ibumu sendiri yang menyuruh aku berbuat begini, ibuku tanya koan sangguat menegas heran kenapa, care ini baru bisa menyelesaikan angannya tentu tidak akan sia-sia, lihatlah bukankah kedua matanya sudah tertutup koan sangguat menunduk, betul juga kedua kelopak metu buat hoa hujin sudah tertutup rapat, raut wajahnya tenang dan wajar, ujung mulutnya malah mengulung senyum manis dan tertawa, koan sangguat garuk-garuk kepala dan tidak habis mengerti, kenapa kau tidak berpikir, ujar Li Sa'ang kalem, ibumu menyerahkan tugas terakhir ini kepada aku, mengandalkan kemampuanku masakah bisa ungkulan melawan sunyu, kalau aku tidak bisa menang, apapula gunanya lalu bagaimana sekarang-sekarang aku percaya pasti bisa, kalau Lingkoh menceritakan sikapmu terhadap sunyu, demi putra tiok cici, sunyu pasti akan menyempurnakan keinginannya, benar, Lingkoh menimbrung, kesan lalu terhadapmu amat baik dan luar biasa, aku percaya bila diatau sikap setiamu tanpa hiraukan hubungan kekeluargaan, tentu beliau akan sukarlah mengabulkan cita-cita ibumu, care bagaimana mengabulkannya, tanya koan sangguat tidak mengerti, berkata Lingkoh sungguh-sungguh pandanganku, paling tidak pasti memberi sebelah tangannya untuk dipapas kutung oleh Li Sian Chu, lengan dikorbankan untuk menebus kesalahan, tapi juga untuk menenteramkan hatinya, bukankah care ini malah aku, tidak mungkin, lolo sendiri suka membebaskan kesalahannya di waktu hidup, sudah tentu tujuannya juga demi kau, usahanya ini sebenarnya mengandung suatu makna yang amat mendalam, koan sangguat menjadi bingung, tanyanya care begitu terhitung, lolo menyempurnakan diriku tepat selali sehong, beliau menyempurnakan supaya tulang belulang ayahmu bisa terkubur sama ibu ndamu, sebab kalau hal ini tidak sampai terlaksana betapapun ibumu tidak akan mau berbuat demikian, muka koan sangguat menampilkan senyum di kulung, katanya jadi ibu memperalat aku untuk mewakili loihyeu menuntut balas kehendak ibu terhadap anak, tidak termasuk memperalat apalagi seumpama tiada unsur-unsur yang menentukan dari kau ini, toh belum tentu rencana ibumu tidak bakal sukses, bukankah tadi sudah kau dengar ucapan lingkoh sunyo sendiri juga ingin menyelesaikan kejadian yang selalu mengganjal dalam sanuberinya, kena terpengaruh oleh kau pula sehingga urusan ini lebih gampang diselesaikan, berubah air muka koan sangguat, lisa hang lekas menambahkan kau tidak perlu merasa janggal, ayah bundamu memang rada keterlaluan terhadap loihyeu, kau sebagai putranya adalah jama menunaikan, tugas dan mewakili mereka untuk penebus kesalahan-kesalahan ini, sekilas koan sangguat terlengong, akhirnya berkata kepada lingkoh dengan sikap kering lingkoh, kau boleh pergi dan di hadapan lolo kau harus bicara jujur apa adanya secara terus terang kepada beliau, tapi kau pun harus memberi satu hal kepadanya, dia suka kera bagaimana menyelesaikan terserah kepadanya, jangan karena aku jadi ragu-ragu dan serba salah, bukan saja aku tidak sudi menerima kebaikannya, sabaliknya aku akan membenci selama hidup ini, lisa hang melengak, ujarnya kera bagaimana kami harus menjelaskannya, begitulah maksudku, dalam segala tindak tanduku selamanya aku berpegang kepada nurani dan kelurusan hati, aku paling benci kepada orang yang suka membual dan tukang menjilat, menggunakan tipu daya dan lain-lain kera, lisa hang terdiam mematung, koan sangguat segera menambahkan lisi yang cuh aku tidak ingin memberikan penilaian terhadapmu, tapi aku tidak percaya bahwa kau suka menerima tugas terakhir, cita-cita ibuku ini hanya karena persahabatanmu saja dengan beliau, berubah rona wajah lisa hang, koan sangguat tertawa serta berkata pula selama ini kau diam-diam mencintai guruku, tapi dia tinggal menyembunyikan diri dengan linsian cuh kan hendak menggunakan kesempatan ini untuk melihatnya, aku tidak menentang keinginan dan perbuatanmu, tapi perlu ku beri nasihat kepada kau, bahwa meski kau bertemu dengan mereka tidak akan membawa manfaat kepadamu, beginilah perasaan dan nurani manusia, jodoh tidak bisa dipaksakan, lisa hang tersenyum getir, sesaat kemudian baru dia berkata, pilu aku sudah tahu mungkin kali ini aku bisa jauh lebih sedih, tapi aku harus kesana, pertama luka hatiku biarlah luka lebih parah dan padam, kedua aku akan menentang urayanmu tadi bahwa hubunganku dengan ibumu memang amat intim laksana kakak adik sekandung, tugas yang pernah ku janjikan harus kulaksanakan, dengan hormat tersipu-sipu keansan buat menjura kepadanya, katanya kalau begitu akulah yang salah, setulus hati aku mohon maaf kepada kau, dengan setulus hati aku memanggik, bibi, kepada kau, setelah tugasmu selesai, setelah aku memberantas cialingin serta kamrat-kamratnya, tentu aku akan kembali dan hidup berdampingan bersama sampai hari tuamu dengan berlinang air matu dan tidak bicara lisat hang tinggal pergi. Dengan terlongong lingkoh berkata kean kongcu, adakah omongan yang perluka sampaikan kepada gurumu? Lingkoh, ujar kean san kuat perlahan-lahan usiamu masih kecil namun ku terlihatka sudah pandai berpikir dan tahu urusan, hal itu pun tidak bisa disalahkan, guruku dan ling sianculah yang mendidikmu menjadi begini natal, berubah ayam muka lingkoh, mulutnya sudah terbuka hendak bicara, lekas keansan buat menyela tidak perlu banyak bicara, semua aku sudah paham, kalau ketemu guruku sampaikan salamku, ucapan banyak terima kasih akan asuhan dan bimbingannya yang berbudi, katakan bahwa akan datang suatu kerika aku akan membalas kebaikannya ini, hanya kata-kata itu saja kedua patah kata ini sudah lebih dari cukup, sungguh aku tak mengerti kenapa kehidupan dalam dunia ini saling memperalat. Dan sampai antara ibu beranak, guru dan murid pun tidak terkecuali, lingkoh tertegun tanyanya, maksudku iho sian jing juga sedang memperalat dirimu. Tidak salah sahut keansan buat tersenyum getir, sejak mula guruku sudah mengatur diriku sebagai wakilnya di dalam liong HWA-HWA, supaya cita-citanya bisa terkabul mengasingkan diri dan hidup bahagia bersama ting siancu. Baru hari ini aku paham akan tetapi aku masih simpatik dan salut kepada beliau, aku pun akan membalas budinya, lekasilah kau pergi, Li siancu sudah jauh, dengan mendorong lingkoh memandang jauh ke depan lalu berkata menekan suara kean kongcu. Adakah orang yang bersahabat secara suci murni terhadapmu, tanpa punya maksud memperalat dirimu sudah tentu ada. Umpamanya Tio Cheng Cheng, demi aku dia melakukan banyak pekerjaan, namun terhadapku tiada sesuatu yang diinginkan, aku jadi serba susah malah, entah kera bagaimana aku harus membalas kebaikannya. Berubah air muka Cheng Pan mendengar ucapannya, lekas ya menyeletuk. Koan to aku. Bagaimana dengan aku? Meski aku belum pernah melakukan sesuatu kepada kau, tapi aku, kau pan temasuk satu di antaranya. Aku pun amat berterima kasih kepadamu, ku harap selama kau berlaku polos jujur dan murni. Koan kongcu mendadak dengan suara linu yang hampir tidak terdengar. Lingkoh berkata, jangan kau lupakan aku, habis berkata ia terus lari memburu di belakang Lise Hong. Koan San Buat menjadi merasa hampa kengpan mendekat di sampingnya, katanya koan to aku, maukah kau percaya? Lingkoh pun sedang mencintai kau, Koan San Buat menggeleng, ujarnya, aku tidak tahu, dia masih bocah kecil tidak? Ia tidak kecil lagi, aku berani katakan sejak lama dia sudah jatuh cinta kepada kau, tempoh hari dia rela tinggal di sini menemani Choa Sin, adalah demi kau pula, koan San Buat menjadi, uring-uringan sentaknya. Jangan peduli janji tetek bengek segala macam, marilah kita pun pergi-pergi kemana aku pun belum ambil kepastian, meski dunia amat luas, seolah-olah tiada suatu tempat yang benar-benar menjadi tempat tujuanku, tapi, marilah kita menuju ke Ngkoh Taesan dulu, ya, Cialing Im tentu sudah kembali ke sana lebih dulu sulit dikatakan, tapi peduli dia ada tidak di sana, kerjaannya tentu bukan urusan yang baik, kengpan bingung dan tidak paham. Koan San Buat menjelaskan, Cialing Im bukan orang goblok, tahu bahwa pasti tidak akan melepas dia, kalau dia masih tinggal di Ngkoh. Taesan, itu pertanda dia punya cukup tenaga untuk menghadapi aku, atau sebalikannya tentu dia sudah menyembunyikan diri, kemungkinan pula Tian Mo Kau pun tidak menunjukkan aktivitasnya lagi, kalau begitu tak usah kau meluruk ke sana tempat itu cukup berbahaya bagi kau kalau dia tidak di sana. Tian Mo Kau pun sudah diboyong ke lain tempat, apa pula gunanya kita menyusul ke sana. Koan San Buat tertawa lantang, ujarnya. Kalau dia masih di sana ku ingin melabrakannya, kalau sudah pindah tempat akan ku cari sumber penyelidikan di sana untuk mengejar jejaknya lebih lanjut. Kalau durjana itu tidak diberantas dunia tidak akan aman, Keng Pan memasukkan Siow Giok ke dalam kain kantongnya, katanya entahlah, yang terang kemanapun kau pergi ke situ pula aku ikut Koan San Buat menarik napas panjauku tiap tiam milik Buat Hoa Hu Jin ia masukkan ke dalam sarungnya terus diserahkan kepada Keng Pan, menunjukkan tong kainnya berkata Keng Pan. Aku tidak perlu menggunakan senjata, ada Siow Giok sudah lebih dari cukup, kau saja yang bawa Chialing Im dan Lo Ye Uhu masing-masing punya sebilah pedang mustika, kau pun perlu membawa pedang tajam ini. Koan San Buat menimang-nimang pedang di tangannya, katanya, selama hayat di kandung badan, aku akan membekau pedang ini tidak menggunakan senjata lainnya, Keng Pan maklum bahwa perasaan hati orang sedang risau maka ia diam saja tak berani banyak bicara mengganggu ketenangannya, lekas ia bantu menggantung ui tiap kiam di tigangnya, namun Koan San Buat tertunduk menjublek mengawasi tanah. Tampak oleh Keng Pan kutungan lengan itu, itulah lengan Lo Ye Uhu yang ditebas kutung oleh Koan San Buat, tak urung. Berdetak jantungnya, dengan rasa wazwazia berkata, Koan to aku. Aku tidak tahu keadaan pertempuran, ku kira, bukan salahmu. Lo Ye Uhulah yang harus memikul pertanggungan jawab terbesar akan kematian ibuku, terhadap ibu kandung sendiri di mana boleh ia bersikap begitu, Keng Pan berpikir lalu bertanya. Koan to aku. Menurut omonganmu jadilah Ye Uhu belum terhitung terlalu bejat, yang jahat adalah ayahnya serta pengasuh yang membimbingnya sampai besar bemama HWIK itu. Mereka lah yang menanam Ken bibir, dendam kesumat di dalam sanubarinya sampai tumbuh dewasa, semua salah, semua juga tidak salah. Mungkin perbuatan HWIK memang tidak dapat dibenarkan. Berdiri pada pihak kanya adalah demi kesetiaannya terhadap Lo Ye Uhu. Lalu siapa pula yang bisa mengatakan dia salah Koan toko, aku tahu banyak urusan ucapanmu ini membuat bingung hatiku, jadi dalam perselan ini pihak siapa yang benar dan pihak mana yang salah sulit untuk menjelaskannya ayahku menyintai nyonya muda yang sudah bersuami hal ini memang boleh dibenarkan, tapi cinta mereka adalah suci dan murni. Setelah mati Lo Ye Uhu masih mengatur langkah-langkah jahatnya, namun dia pula orang yang langsung terkena getahnya, melihat istri tercinta direbut orang adalah jamaah kalau dia teramat benci dan sakit hati, kalau dinilai keseluruhannya mereka sama tidak bersalah aku tahu sekarang. Kodratlah yang akan permainkan manusia, jikalau ibumu sudah berkenalan lebih dulu dengan ayahmu sebelum menikah dengan Lo Ye Uhu, peristiwa ini tentu tidak akan terjadi terpaksa hanya begitu kesimpulan kita. Ibumu memang seorang tua yang patut dihormati, ia jelas membedakan dendam dan budi, apa yang diatur oleh ibu dalam persoalan ini memang betul, cuma tidak seharusnya dia memperalat aku, keanto aku, pikiranku amat sederhana tidak dapat kupikirkan aturan besar apa-apa, tapi naluriku bicara aku tidak percaya bahwa hal itu adalah maksud langsung dari bibi memangnya kenapa tanya keansan buat tersirap. Jikalau ia hendak memperalat kau untuk menuntut balas bagi Lo Ye Uhu, bukankah lebih baik ia menyerahkan persoalan ini kepada kau? Kalau toh dia hendak membedakan budi dan dendam, kenapa pula harus bertindak putar balik? Tepat. Tapi kenapa Li Sa'ang harus berbuat demikian? Kukira Li Sa'ang hendak mengabulkan ketintarannya, dia mendapat pesan wanti-wanti dari ibumu, tapi kuatir dirinya tidak bisa menunaikan tugas yang diberikan itu, maka dia pikir hendak mengajak dirimu, sebentar keansan buat terlongong, mendadak berjingkrak dan berteriak. Betul. Kenapa tidak kupikirkan ke arah itu? Marilah lekas kejar untuk apa akanku bongkar akal Li Cik Li Sa'ang ini, akanku cegah dia bekerja menggunakan nama baikku, supaya ibuku tidak meninggal dengan rasa waswas, lekas kengpan menarikannya, katanya ku kira tidak perlulah, Li Sa'ang berbuat demikian juga demi ibumu, kalau dia tidak menempuh ke ini, tulang belulang ayahmu tidak bisa akan dikubur bersama ibumu, kau an san buat masih hendak bicara, lekas kengpan bicara dahulu cukup asal kau paham bahwa ibumu tidak mengandung maksud-maksud seperti itu, kenapa kau haru mempersulit Li Sa'ang, semua bekerja demi keyakinan sendiri-sendiri, hubungan Li Sa'ang dengan ibumu tidak lebih hanyalah saudara angkat, bahwa dia rela melaksanakan tugas-tugasnya ini, dan kah sebagai putra keturunannya, masakah tidak rela menerima sedikit keletahnya ke ansan buat menjubelek sekian lamanya, akhirnya berkata menarik nafas. Kengpan ucapanmu memang betul, agaknya pikiranmu jauh lebih tinggi dari aku, aku tidak mengenalkan licik dan tipu musliat, semua kugunakan keringanan, secara lincah dan tulus ku pandang maya pada ini, maka di dalam pandang aku maya pada ini jauh lebih hendah, lebih elok dari apa yang kau lihat, kau an san buat tidak bersuara. Kengpan berkata lebih lanjut, Li Sa'ang sendiri kurang pengertian terhadap kau, jikalau dia memaparkan maksud keinginan ibumu secara belak-belakan kepadamu, mungkinkah sukarlah akan mewakilinya menyelesaikan urusan itu, kau an san buat menghela nafas, ujarnya. Mungkin ucapanmu benar, yang terang Li Sa'ang tidak pantas berbuat demikian, karena maksud ibuku tidak ingin aku terlibat dalam persoalan ini. Kengpan Ucapanmu memang benar, sekarang aku jadi simpatik dan berterima kasih kepada Li Sa'ang, tujuan dan maksudnya memang jujur, tadi tidak pantas aku bersikap demikian terhadapnya asal kau seperti diriku, pandanglah maya pada ini dengan nurani yang suci murni, akan segera kau dapatkan di mana-mana penuh bertaburan bunga-bunga mekar semerbak, alam semesta ini diliputi cinta dan kehangatan. kau an san buat dan kengpan kembali sudah berdiri di depan gunung Gou Tai San, sikap mereka kelihatan melengak dan heran. Bendera kebesaran Tianmokou ternyata sudah lenyap dari tempatnya berkibar, yang ada hanyalah selarik panji panjang yang tersulam sebatang pedang dan satu uruf. Im yang besar di belakang pedang adalah sebuah lukisan Pat Kua. Gambar Pat Kua ini cukup dikenal oleh Kuan San Guat, karena itu tanda kebesaran dan keluarga indari Bu Hek Pei. Bu Hek Pei hanyalah sebuah sendikat kecil yang bercokol di tengah arus gelombang pertikaian di dunia persilatan, masakah mereka mampu merobohkan atau menumbangkan kekuatan Tianmokou yang besar dan kokoh serta menggantikan kedudukannya. Hal inilah yang membuat orang heran dan melengak. Adalah pertanda yang terukir di atas panji itu menjadi kenyataan dan tidak biaya disangka lagi, mau tidak mau mereka harus percaya akan kenyataan ini. Di saat mereka melenggong dan kebingungan, dari jalan pegunungan sana tampak lari mendatangi seekor kuda yang ditunggangi seorang laki-laki bertubuh kekar, golok terseleng di pinggangnya sikapnya kering dan angker. Begitu melihat orang ini semakin heran dan menjadi curiga hati keansan kuat. Laki-laki ini adalah Chit Sing Tula Semtai, dulu waktu orang menyelidiki persoalan HWI, To Lin Chu baru berkenalan dengan dirinya, dan karena orang ini pula sehingga dirinya timbul persengketaan dengan pihak Bu Hek Pei. Sungguh tidak nyana, di tempat ini dan saat ini pula ia bisa bertemu dan melihatnya dan karena inilah, maka keansan kuat lebih yakin bahwa panji panjang itu jelas pasti ada sangkut praut yang ngerat dengan Bu Hek Pei dari keluarga Im. Badan luas M.Tai rada gemuk dari dulu, sikapnya lebih gagah dan bersemangat, muka tampak berseritawa bercokol di atas tunggangannya cuma sikapnya saja yang masih sopan santun dan sungkan-sungkan, dari kejauhan lantas turun dari punggung kuda dan menjura memberi hormat. Sapanya Lin Chu. Sejak berpisah apakah dia baik-baik saja? Kabarnya dalam satu tahun ini kah sudah melakukan perjuangan besar? Yang menggemparkan seluruh jagat, sekarang namamu tenar sampai ke seluruh pelosok dunia, sebagai pendekar yang tiada bandingannya. Ko An San Buat tertawa-tawar, ujarnya. Lo Sam Chu, kau sendiri juga tambah gemuk dan hidup senang agaknya. Tempat ini adalah, terima kasih. Masakah aku berani menerima pujian Lin Chu? Di sini aku pun beruntung bisa bercokol berkat muka dan nama Lin Chu Belaka, karena nama dan muka ku apa tanya. Ko An San Buat tidak mengerti. Lo Sam Tai berseritawa, sahutnya tempoh hari beruntunglah karena Lin Chu Sudi mengangkat hamba menjadi pengiring Lin Chu, maka Nona Im baru Sudi mengundang hamba di sini. Aku mendapat tugas sebagai penerima dan menyambut tamu. Ko An San Buat lebih heran, tanyanya. Nona Im. Nona Im yang mana Lin Chu memang sering agung yang suka melupakan urusan. Nona Im adalah puteri terkecil dari Chiang Bujin Im Shokun dari Bu Hek Pei di Im San yang bernama Im Li Hoa. Bukankah dulu Lin Chu pernah melihatnya satu kali teringat oleh Ko An San Buat dulu Tio Hun Chu pernah memincut Im Li Hoa ini, sehingga pihak Bu Hek Pei salah paham hendak mencari perhitungan dan adu jiwa pada dirinya. Dan karena peristiwa itulah maka Tio Cheng Cheng tanggal lari dengan jengkel dan malu. Kenapa Im Li Hoa bisa berada di tempat ini? Lo Sem Ta Im masih tertawa-tawa ujarnya. Nona Im sekarang cukup jempolan, kedudukannya jauh lebih tinggi entah berapa lipat dari ibunya sekarang dia adalah Chiang Bujin dari Tai Hek Pang Oh ya, mungkin kau belum tahu akan Tai Hek Pang bukan Ko An San Buat Menggeleng, sahutnya betul, aku belum mengetahuinya hal ini tidak perlu dibuat heran. Tai Hek Pang selalu bekerja secara diam-diam baru pertama kemarin menerima peninggalan Tian Mo Kau ini, baru pertama kali ini kita akibarkan Panji kebesaran ini. Kau bagaimana Tian Mo Kau sudi menyerahkan markas besarnya ini? Di mana Chia Ling Im selama ini Chia Ling Im tidak pernah muncul, seluruh anggota Tian Mo Kau kemarin dipimpin oleh Ki Ho semua mengundurkan diri, dengan leluasa kita lantas menempatinya bicaramu semakin tidak genah. Kau bagaimana Ki Ho mau menyerahkan pangkalannya kepada kau? Lo Sem Tai tertawa kesenangan, sahutnya. Sudah tentu Ki Ho tidak sudi, tapi setelah dia melihat Liu Tong Chu, terpaksa menjawat ekor seperti halnya dengan Bu Hek Pei, Tai Hek Pang seluruhnya dipegang oleh kaum perempuan Ko An San Buat Kehranan, tanyanya, siapa pula Liu Tong Chu itu semua adalah kenalan lamamu, dia bernama Liu Iheu, sekarang menjabat sebagai Chong Tong Chu juga kenalanmu yang paling rapat, Kau tahu siapa dia Ko An San Buat berpikir sebentar, lalu berkata Tio Cheng Cheng sekali tebak kena betul. Orang-orang dalam Tai Hek Pang yang banyak kau kenal seperti Sing Tong Tong Chu Lok Siang Kun, Kong Kun Tong Tong Chu Lok Heng Kun, Sian Hang Tong Chu Lok Siah Hang dan masih banyak lagi. Semakin bingung dan tak mengerti Ko An San Buat dibuatnya, setelah terpekur ia berkata coba katakan Kher bagaimana Im Li Hoa bisa diangkat menjadi Chiang Bun Jin sudah tentu karena adanya sangkut paut dengan Tio Loya Chu, sebetulnya hak kekuasaan Chiang Bun Jin ini tidak lebih besar dari berkuasa dari LWE Tong Tong Chu, karena di dalam tingkatan dia lebih tinggi satu angkatan, dia lebih tinggi seangkatan dari Cheng Cheng. Jadi dia, lo semtai menekan suara, katanya soal ini tiada halangan ku beritahu kepada kau toh kau memang sudah tahu, Nona Im adalah nyonya muda dan Tio Loya Chu, jadi ibu tiri Nona Tio, berubah air maka Ko An San Buat, katanya. Jadi kejadian dulu itu memang kenyataan bagaimana duduk perkara sebenarnya dulu Tio Loya Chu pernah berkunjung ke berbagai golongan dan partai silat yang tersebar di mana-mana, merebut buku rahasia pelajaran silat mereka, hal ini kau sendiri tentu tahu, kejadian itu, jadi betul dia adanya bentak Ko An San Buat. Tua bangka ini masih pura-pura welas asih di Lione Hwa Hwe dulu terhadapku lekas lo semtai menggoyang tangan katanya. Ling Chu salah paham, dalam hal ini Tio Loya Chu mempunyai maksud-maksud tertentu, sudah tentu hal ini amat rat sangkut pautnya dengan Lione Hwa Hwe, ilmu silat butong dan Sia Olim merupakan yang lain dari yang lain, sejak lama Tia Ling Im sudah mengincer mereka dan hendak melebar kedua partai ini masuk ke dalam kekuasaannya. Tio Loya Chu mendapat bisikan dulu, membunuh kedua Chiang Bun Jin kedua partai ini, terhadap luar disiarkan kabar bahwa dia merebut buku rahasia pelajaran silat mereka, sebetulnya hanya buku tiruan saja. Yang dia bawa buku aslinya masih berada di tempatnya semula Ko An San Buat mendengus jengatnya. Lalu kenapa ia harus membunuh kedua Chiang Bun Jin kedua partai itu? Kedua Chiang Bun Jin itu insaf mereka tiada kekuatan untuk melawan kehendak Cia Ling Im, demi melindungi ilmu silat peningga alam Cikal Bakal mereka supaya tidak terjatuh ke tangan orang luar, dengan sukarlah mereka mengorbankan diri. Aku tidak percaya Chiang Bun Jin angkat bahu dari kedua partai itu, sedikit pun tidak menaruh dendam sakit hati terhadap Tio Loya Chu dari hal ini kau akan mendapat bukti-bukti yang cukup banyak lalu bagaimana pula persoalannya dengan Im Lehoa bicara soal ini jauh lebih mengesankan Tio Loya Chu mendapat kabar bahwa Bu Hek Pei mereka pun termasuk dalam daftar yang ditundukan. Tapi waktu itu tiba insaf dan melihat kenyataan, terasa bahwa ilmu pedang mereka bahwasannya tiada sesuatu keandahannya, maka ia membatalkan niatnya semula. Tapi, dasar ilmu pengobat tak hanya teramat tinggi, sekilas pandang dia melihat bahwa Im Lehoa semacam penyakit aneh yang cukup gawat, penyakit apa katanya penyakit Hoa Chit bohong. Kenapa ibunya tidak tahu Hoa Chit adalah semacam penyakit yang aneh, penyakit ini sejak dilahirkan sudah mengeram dalam tubuh anak perempuan akan kumat setelah dia berusia 18 tahun. Waktu Tio Loya Chu tiba di sana kebetulan penyakitnya itu kumat, kalau penyakit itu sedang gawat, seperti gelas saja dia mencari laki-laki, karena Tio Loya Chu tidak kenal dengan keluarga Im, maka sulit dia memberi penjelasan, terpaksa dia bekerja diam-diam memberi pengobatan, koansan buat terlonggong sekian saat, sungguh tidak kira dalam persoalan ini mengandung seluk-deluk yang liku-liku. Tapi tugas dan kerjaan Tio Loya Chu amat banyak dan sibuk sekali, tanpa menunggu penyakit orang disembuhkan dia lantas tinggal pergi, tapi dia sudah menyembuhkan sebagian penyakit itu, akhirnya, akhirnya terjadilah peristiwa yang kita alami dulu benar. Penyakit Imli Hoa waktu itu belum sembuh seluruhnya, mulutnya mengoceh kalang kabut, ibunya tidak tahu duduk perkaranya lantas menuduh dan bertekad hendak menuntut balas kepada Tio Loya Chu ilmu pengobatan Tio Cheng Cheng pada waktu itu sudah cukup baik juga, kenapa ia tidak melihat adanya penyakit aneh itu pada diri Imli Hoa. Kalau tidak mungkin dia mengalami pukulan batin yang begitu berat? Nah disitulah letak kesalahannya, penyakit Imli Hoa baru sembuh separuh, lahirnya sukar diketahui, maka semua orang mau percaya obrolannya, sebetulnya Tio Loya Chu tidak berbuat tidak senonoh terhadapnya, kau masih ingat hari itu bukankah Nona Tio memberikan sebuti robat? Obat itu justru menyembuhkan seluruh penyakit Nona Im secara tidak sengaja, selanjutnya bagaimana setelah penyakit Imli Hoa Semibuh ia tuturkan duduk perkara sebenarnya kepada ibunya, barulah Im Sio Kun Insaf bahwa dia salah menuduh kepada Tio Loya Chu, tapi waktu itu semua berada di Busano, jadi begitulah duduk perkatanya, tapi waktu di Sio Lihang di saat pembukaan Leong Hwa Hwa, eh, kenapa Tio Loya Chu tak memberi penjelasan kepada aku? Sebelumnya dia sudah mendapat pesan dari Gou He Chi Heng, dia disuruh masuk kelompok orang-orang Cialing Im, sudah tentu menjadi sulit memberi keterangan kepada kau sehingga terjadilah peristiwa berbuntut panjang ini kejadian selanjutnya aku sudah mengerti, tapi kenapa Imli Hoa bisa betul-betul menikah dengan Tio Loya? Keru bagaimana pula bisa mendirikan Tai Hek Pai disini karena disembuhkan oleh Tio Loya Chu Imli Hoa bersumpah kecuali menikah dengan Tio Loya Chu? Keru bagaimana pula bisa mendirikan Tai Hek Pang disini karena disembuhkan oleh Tio Loya Chu? Imli Hoa bersumpah kecuali menikah dengan Bulim, selama hidup tidak mau kawin, kebetulan aku pun ikut kau pergi ke busan aku hanya jelas mengetahui keadaan kalian waktu Im So Kun mencari aku membawa putrinya minta aku menemukan Tio Loya Chu aku tahu Tio Loya Chu berada di dalam Tian Mokau namun tidak berani aku menemui dia sampai kira-kira beberapa selang nona Tio Cheng Eeng ketemu aku dan bertemu pula dengan nona Im setelah mendapat penjelasan duduk perkaranya baru hilanglah kesalahpahamnya terhadap ayahnya saat itu pula ia membuat satu keputusan keputusan apa ia keputusan hendak mendirikan satu kekuatan lain untuk menandingi Tian Mokau dia suruh aku mencari bala bantuan dan mengumpul tenaga yang ku kenal hanyalah keluarga Lok Ibu Berana maka ku cari mereka akhirnya urusan terjadi perubahan entah dengan Ker apa Tio Loya Chu berhasil menundukan seorang aneh kepandaian silat orang aneh itu cukup berkelebihan untuk menundukan Chialing Im Ko An San Buat Tau orang aneh yang dimaksud tentulah Cho Asin adanya cepat ia bertanya apakah mereka berkumpul di atas gunung? betul Tio Loya Chu tidak mau berkecimpung dalam urusan dunia lagi ia berkeputusan hendak hidup dalam pengasingan di atas gunung sampai hari tua nona Im bertekad menjadi istrinya nona Tio Cheng Cheng juga mengharap belayan orang tua ada yang merawat dan melayani dia ikut menyokong dan memberi dorongan dan lagi ia mengusulkan supaya nona Lu menjadi Chiang Bun Jin dari Tai Hek Pang kenapa harus menggunakan nama ini itulah hasil dari pemikiran nona Tio dari Bu Hek ke Tai Hek pertanda bahwa Tai Hek Kun adalah bersumber dari Bu Hek karena dulu dia pun pernah membunuh beberapa anggota keluarga Im dengan Ker ini ia hendak melimpahkan rasa penyesalannya terhadap Bu Hek Tai sebetulnya mengandal kekuatan Tai Hek P sekarang jelas Bu Hek P bukan apa-apanya lagi terhadap Bu Hek selamat menikmati